Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua Selamat datang kembali di channel Pusinadi 87 Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang pelanggaran dan sanksi serta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2021 awas jangan sampai pelanggaran ini dilakukan karena Bapak Ibu bisa didiskualifikasi dari seleksi akademik tahun 2022 ini sebelum dilanjutkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini terima kasih oke Bapak Ibu untuk pelanggaran ujian PPG ini terbagi menjadi 4 kategori yang pertama pelanggaran ringan yang kedua pelanggaran sedang yang ketiga pelanggaran berat dan yang keempat pelanggaran sangat berat oke seperti apa bentuknya mari kita lihat bersama-sama untuk pelanggaran ringan contohnya peserta lupa mematikan suara HP kemudian peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian jadi pakaiannya tidak sesuai dengan yang diumumkan atau memakai kaos dan lainnya itu akan mendapat sanksi peserta diperingatkan oleh pengawas karena ini hanya pelanggaran ringan maka peserta akan diperingatkan saja jadi nanti melalui zoom pengawas akan memberitahu peserta untuk mematikan suara HP ataupun berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan kemudian pelanggaran yang kedua atau level 2 disini contoh pelanggarannya peserta terlambat masuk di ruang zoom saat uji sudah mulai atau sudah login jadi ketika sudah login peserta itu lambat karena di ketentuan itu 30 menit sebelum dimulai peserta sudah siap di ruangan zoom tersebut kemudian pelanggaran berikutnya peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian nah ini peserta belum siap secara sarana atau perangkat kemudian peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus nah ini juga meskipun pelanggaran sedang ini beranggap fatal ya karena peserta akan dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus misalnya telat ataupun meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai jadi kalau memang sudah selesai ujiannya waktunya masih banyak silakan dibaca lagi dari awal diulang dan seterusnya peserta tidak memasang ini juga menjadi fatal ya jadi perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya mumpung masih lama Bapak Ibu bisa dari sekarang sudah bisa menginstall aplikasinya jika memang belum menginstall aplikasi dan masih bingung caranya bisa melihat video saya yang sebelumnya itu ada tutorial cara instalasi aplikasi untuk ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini oke yang ketiga masuk pelanggaran berat peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal ya jadi misalnya peserta mencatat atau menulis kemudian di foto ataupun di video itu merupakan pelanggaran berat sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji jadi bisa diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan jadi Bapak Ibu peserta harap tidak menyimpan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal jadi mau di foto, mau ditulis dan disebarkan ke teman-temannya itu sebaiknya jangan ya karena akibatnya bisa fatal Bapak Ibu bisa tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta ujian ya dan bisa diproses secara hukum jadi sebaiknya tidak dilakukan kemudian pelanggaran level 4 ini yang sangat berat pelanggarnya itu peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal kemudian peserta mengasukkan data nah ini yang sangat fatal dan mohon untuk tidak dilakukan misalnya peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal nanti dibantu melalui kamera ataupun melalui CCTV dan sebagainya kemudian memalsukan data atau misalnya mengganti dirinya dengan orang lain misalnya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji atau ujian dan dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan jadi pelanggaran disini mohon Bapak Ibu tidak melakukannya karena berakibat fatal dan bisa saja kalau sudah didiskualifikasi untuk berikutnya tidak bisa mengikuti ujian seleksi akademik kembali tidak usah berpikir untuk berbuat curang jadi pengawas itu pengawasan akan lebih ketat satu pengawas mengawasi 20 peserta saja kemudian pengawasan dilakukan secara berlapis oleh pengawas dan panitia pusat jadi Bapak Ibu jangan sampai berpikir untuk berbuat curang atau mendapat bantuan dan lain-lain siapkan diri siapkan mental benar-benar belajar dan banyak berdoa supaya dimudahkan dan kelanjaran oke ini contohnya pengawasan berjenjang itu dari lapangan sampai panitia pusat ini kasus terserta ngomong keras terus dan sudah diingatkan akhirnya di stop jadi peserta itu ngomong sendiri dengan keras bisa saja itu berbicara dengan temannya supaya mungkin dibantu dan lain-lain itu sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan di stop oleh panitia ya berdasarkan nomor pesawat ujian itu bisa di stop secara otomatis nanti kemudian ujian seleksi tidak boleh diwakilkan sebelum ujian beserta mengupload foto terkini jadi fotonya nanti sebelum ujian itu di upload dulu kemudian akan dicocokkan dengan foto ketika ujian seharusnya yang ikut ujian sesuai dengan foto terbaru jadi sebelum ujian nanti akan foto dulu bisa memperlihatkan muka kemudian nanti ketika ujian akan dicocokkan jadi Bapak Ibu jangan sampai menggunakan joki ya selanjutnya peserta tidak boleh memfoto soal seperti ini langsung di stop nah ini yang fatal ya ini termasuk pelanggaran sangat berat tadi ini ketika difoto dan mungkin ini akan nyebar kalau difoto untuk disiapan sendiri itu untuk apa seperti itu jadi sebaiknya jangan ini termasuk pelanggaran berat juga ini mohon Bapak Ibu jangan sampai memfoto ataupun menulisnya di kertas dan lain-lain kemudian tidak boleh ada kabel lain yang menacap di laptop ini jelas bukan kabel charger jadi yang ini ada kabel proyektor ya Bapak Ibu jadi ini soalnya ditampilkan di proyektor nanti kemungkinan ini akan dibantu oleh temannya untuk menjawab ini kabel terhubung ke proyektor kalau dilihat dari bentuknya di awal peserta balasan matanya kurang bisa melihat tapi anehnya sambungan layar justru ke tempat lain jadi ini benar-benar jangan sampai ditakukan karena ini menjadi pelanggaran yang sangat berat jadi dibantu oleh orang lain kemudian kalau dibandang secara cermat ada tangan orang lain yang ikut nombol keyboard jadi ada tangan orang lain yang ikut menekan di keyboard kamera itu dekat dengan peserta sehingga lingkaran tidak terdeksi pengawas perlu menetukkan kamera agar jalannya sesuai standar yang ditetapkan jadi nanti ini akan dibuat lebih mundur untuk kameranya dan lebih terdeksi supaya kelihatan ini ada tangan orang lain disini yang memegang keyboard karena disini ini sama-sama tangan kanan ini peserta ini tangan lain yang bergerak di laptop disini kemudian peserta sengaja membaca soal secara keras dan sepertinya ada suara kode orang lain ini akan dihentikan jadi misalnya soalnya yang di laptop dibaca keras misalnya ada temannya disebelah supaya bisa mencarikan jawaban nah ini akan dihentikan jangan dilakukan oke itulah pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan level dari pelanggarannya tersebut apakah itu pelanggaran ringan sedang berat ataupun pelanggaran yang sangat berat sebaiknya Bapak Ibu tidak melakukan pelanggaran meskipun itu hanya pelanggaran ringan supaya Bapak Ibu bisa laca ujiannya tidak memiliki nanti kena disk atau enggak ataupun harus langsung dinyatakan tidak lulus itu eman-eman ya karena sudah beberapa hari belajar kemudian ketika ujian Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus bahkan dinyatakan diskualifikasi oke sementara itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih